Kegiatan strategis 2015 bidang infrastruktur permukiman tersebar di Provinsi Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, serta NTT. Kawasan Kraton merupakan bangunan benda cagar budaya yang harus dilesarikan melalui rehabilitasi dan pengembangan kawasannya dengan tetap memperhatikan unsur keaslian bangunan dan ornamenya. Hal ini dapat meningkatkan nilai suatu kawasan sekaligus meningkatkan industri pariwisata. Pengembangan kawasan Kraton Kasunanan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan pekerjaan bangunan Maligi, pekerjaan bangunan Paningrat, pekerjaan bangunan Sasono Sewoko, serta pekerjaan dalam Paku Buanan. Manfaatnya untuk meningkatkan kunjungan sebanyak 25.000 wisatawan per tahun. Pengembangan kawasan Kraton Mangkunegaran, Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan renovasi atap dan bangunan, renovasi dinding, serta renovasi lantai. Manfaatnya untuk meningkatkan kunjungan sebanyak 25.000 wisatawan per tahun. Pembangunan Kebun Raya sebagai ruang terbuka hijau atau RTH, turut membentuk ruang kota yang harmonis untuk memenuhi kebutuhan ekologis dan keindahan kota. Pembangunan ini selain berfungsi sebagai RTH, juga sebagai sarana konservasi tumbuhan dan lingkungan, penelitian, pendidikan, dan wisata. Pembangunan Kebun Raya Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan pembangunan struktur gedung kantor utama, pembangunan flower bed atau taman bunga, serta pembangunan laun atau hamparan rumput. Manfaatnya untuk meningkatkan kunjungan sebanyak 150.000 wisatawan per tahun. Program Penataan Kampung Nelayan merupakan program yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan permukiman pesisir berbasis ekonomi perikanan di berbagai lokasi di Indonesia. Pemerintah memberikan perhatian serius pada kawasan permukiman nelayan untuk ditata agar lebih baik dan sehat. Kawasan Kumuh Kampung Nelayan Tegal Sari, Tegal dengan lingkup kegiatan pengembangan desain dan DED Kawasan Kampung Tegal Sari, Kota Tegal. Sistem Penyediaan Air Minum atau SPAM Regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa wilayah kabupaten kota secara terpadu. SPAM Regional dibangun atas kerjasama lintas wilayah kabupaten kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi masyarakat yang ada di wilayah pelayanan SPAM Regional tersebut dengan pengelolaan oleh pemerintah provinsi. Pembangunan SPAM Regional Blora, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan bangunan IPA 2x50 liter per detik yang dilakukan secara bertahap, serta bangunan pendukung lainnya dan jaringan perpipaan. Manfaatnya untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum sebesar 8.000 SR atau 40.000 jiwa. Sistem drainase perkotaan adalah prasaran layak terdiri dari kumpulan sistem saluran di dalam kota yang berfungsi mengeringkan lahan perkotaan dari banjir atau genangan akibat hujan dengan cara mengalirkan kelebihan air permukaan ke badan air melalui sistem saluran tersebut. Penanganan drainase kota Semarang, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan pembuatan rumah pompa 35 meter kubik per detik dan kolam retensi 6,8 hektare. Manfaatnya untuk mengatasi masalah genangan air dan rop pada bagian wilayah kota Semarang seluas 12,8 km persegi. Pembangunan infrastruktur permukiman tahun 2015 Kegiatan infrastruktur bidang cipta karya pada tahun 2015 yang dilakukan secara reguler dan berbasis masyarakat tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Bina penataan bangunan melaksanakan perumusan, pelaksanaan kebijakan dan perencanaan teknis, penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan, gedung, pengelolaan rumah negara, penataan bangunan dan lingkungan khusus, penataan ruang terbuka hijau, penataan kawasan pusaka, permukiman tradisional, wisata, pos lintas batas negara, rawan bencana, serta kawasan tematik perkotaan atau kota hijau dan kota cerdas. Pembangunan ruang terbuka hijau atau RTH Fatmawati, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Lingkup kegiatannya berupa pembuatan pos jaga dan gapura, kafe shop, kantor pengelola, greenhouse 2 unit, tower air bersih, gudang dan servis area, musola, vegetasi, dan sanitasi. Manfaatnya memberikan sarana ruang terbuka bagi masyarakat dengan area kurang lebih 20 hektare dan melayani sekitar 15 ribu jiwa. Pengembangan sistem penyediaan air minum, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan dan pengawasan, serta fasilitasi di bidang pengembangan sistem penyediaan air minum atau SPAM skala regional, perkotaan, perdesaan, dan kawasan khusus, termasuk melalui program infrastruktur berbasis masyarakat penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAM SIMAS. Sistem penyediaan air minum kampus UNS Kota Surakarta, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan pekerjaan intik, IPA ultrafiltrasi, bangunan operasional, solar cell, dan sambungan PLN untuk utilitas, menara air, jaringan distribusi, water fountain, dan water dispenser. Manfaatnya mendukung Green Campus UNS melalui pendistribusian air minum untuk sifitas akademia 63 water fountain dan 38 water dispenser yang terpasang di titik-titik strategis kampus UNS. Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau PAM SIMAS. Memberikan pembelajaran pada masyarakat tentang pentingnya menumbuhkan budaya gotong royong dari perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan sanitasi. PAM SIMAS, Desa Grogol, Kecamatan, Karang Tengah, Kabupaten Demak, Jawa Tengah dengan lingkup kegiatan pembangunan penerang air, pipa distribusi, dan sambungan rumah. Manfaatnya untuk meningkatkan akses air minum kepada 920 jiwa. PAM SIMAS, Desa Pasigitan, Kecamatan, Buja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Dengan lingkup kegiatan pembangunan brown capturing, pemasangan pipa distribusi, dan sambungan rumah. Manfaatnya untuk meningkatkan akses air minum kepada 810 jiwa. Sanitasi berbasis masyarakat atau SANIMAS. Meningkatkan kesadaran sanitasi dan promosi praktik hidup bersih dan sehat dengan menyediakan sistem sanitasi komunal yang berkualitas, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. SANIMAS, Kelurahan, Bergas, Kidul, Kecamatan, Bergas, Kabupaten, Semarang, Jawa Tengah. Dengan lingkup kegiatan pembangunan IPAL Komunal. Manfaatnya untuk meningkatkan akses sanitasi yang layak kepada 200 kakak. Terima kasih telah menonton!